Sebuah pohon kapuk yang berusia lebih dari 10 tahun tumbang dan menimpa dua unit mobil yang terparkir di Jalan Duri Kosa Ambiraya, Cengkareng, Jakarta Barat. Tumbangnya pohon akibat hujan teras disertai angin kencang. Hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur ibu kota Jakarta, membuat sebuah pohon kapuk yang berusia lebih dari 10 tahun tumbang di Jalan Duri Kosa Ambiraya, Cengkareng, Jakarta Barat. Pohon tumbang menimpa dua buah mobil yang sedang terparkir. Beruntung pohon tumbang hanya menimpa bagian belakang mobil dan tiga orang penumpangnya selamat. Diduga pohon tumbang akibat usia yang sudah tua ditambah guyuran hujan deras dan angin kencang. Tumbang, kita langsung keluar. Takut ada pohon lain kan kita nggak lihat karena gelap kan. Bahan bilet juga menimpa pohon dua mobil. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat berusaha mengevakuasi pohon kapuk yang tumbang menggunakan alat pemotong pohon. Kendaraan yang tertipa pohon juga langsung dievakuasi oleh pemilik kendaraan. Dari Jakarta, Muftakul Ghani, Ainews melaporkan.